Dede Irsyad Maulanasah dikukuhkan sebagai Sultan Bacan ke-22 Kesultanan Bacan di Halmahera Selatan, Maluku Utara mengukuhkan Dede Irsyad Maulanasah sebagai Sultan Muda Bacan pada Senin 29 April 2024. Dede Irsyad merupakan putra mendiang Sultan Bacan ke-21 Alhajj Abdurrahim Muhammad Ridwan Garisah yang meninggal dunia di Ohio, Amerika Serikat pada 27 Oktober 2023 lalu. Adapun pengukuhan Sultan Muda ini berlangsung di Kedaton Kesultanan Bacan, Desa Amasingkota, Kecamatan Bacan. Amatan Tribun Ternati.com, prosesi pengukuhan berlangsung sekitar pukul 9 lewat 8 menit waktu Indonesia Timur. Dede Irsyad Maulanasah tampak menggunakan kemeja dan celana panjang putih dibalut juba berwarna kuning keemasan. Saat keluar dari Kedaton, ia didampingi para perangkat adat Kesultanan Bacan dan Bupati Halmahera Selatan, Basam Kasuba. Prosesi pengukuhan juga dikawal ketat pihak keamanan dari Polres Halmahera Selatan, Kodim 1509 Labuha, dan Satpol PP. Pihak Kesultanan Bacan dalam kesempatan itu juga membacakan ihwal pengukuhan Dede Irsyad Maulanasah sebagai Sultan Bacan, di mana pengukuhan tersebut berdasarkan surat keputusan tentang pengukuhan Sultan Muda. Om Pudatuk Alolong Kesultanan Bacan, Mohdar Arif, menegaskan bahwa Dede Irsyad Maulanasah telah bersedia memenuhi amanah dari Almarhum Abdurrahim Muhammad Ridwan Shah selaku Sultan Bacan ke-21. Dia juga menyebut Dede Irsyad selaku Sultan Bacan yang baru dikukuhkan berusia masih cukup muda, yaitu 27 tahun serta belum beristri. Meski begitu, Mohdar tak menjabarkan lebih lanjut terkait tahun lahir dan rekam jejak pendidikan sang Sultan. Mohdar juga menambahkan Dede Irsyad nantinya bakal mengumpulkan semua perangkat adat Kesultanan Bacan untuk membicarakan hal-hal yang akan dilakukan ke depan. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.